Baik, sekarang kita akan membahas tentang gradient fields. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa jika vector field F sama dengan gradient field delta F, maka line integrals dari F itu sama dengan nilai fungsi F pada titik P1 dikurangi fungsi F pada titik P0 atau sama dengan perubahan nilai dari potensial. Dan kita juga membahas bahwa terjadi yang namanya path independent. Artinya tidak peduli jalurnya manapun, asalkan awal dari P0 berakhir di P1, maka nilai dari line integrals-nya, usahanya itu akan, atau work-nya itu akan sama. Disebut juga konservatif karena adanya proses conservation of energy. Konservatif, jika C ini adalah sebuah close, jalur yang tertutup, maka line integral F itu sama dengan nilai. Dari titik sini, kembali lagi ke titik sini, close. Maka line integral dari F ini sama dengan nilai. Lalu kita sekarang pertanyaannya, kita ingin menguji, apakah vektor field F yang nilainya M, N adalah sebuah gradient field? Apakah F ini adalah gradient field? Dan juga nanti kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan potential function-nya. Jika F adalah gradient field, jika vektor field F adalah gradient field, maka yang kita ingat tadi bahwa F itu sama dengan M, N, maka M itu ini adalah sama dengan F sub X, dan N itu adalah F sub Y. Sehingga, kalau F adalah gradient field, maka, karena sama-sama F, maka F sub X Y sama dengan F sub Y X. Artinya, kalau F X ini diturunkan lagi terhadap Y, nilainya akan sama dengan F sub Y ini diturunkan lagi terhadap X. Begitulah tabiat dari sebuah fungsi F. Kita sudah belajar di bab sebelumnya bahwa F sub X itu sama dengan F sub Y X. Maka, jika kita memiliki sebuah vektor field M, N, kita bisa mengecek apakah dia adalah gradient field dengan cara kita turunkan. Si M ini terhadap Y, dan si N ini terhadap X. Kalau nilainya sama, maka kita bisa mengatakan bahwa vektor field F adalah gradient field. Jadi, caranya seperti itu. Caranya adalah menurunkan sekali lagi kalau yang M terhadap Y, sedangkan N terhadap X. dan jika F faktor field M, N terdefinisi, dapat diturunkan di semua titik everywhere, dan M, Y, dan M sub Y sama dengan N sub X, maka F adalah gradient field. sebagai contohnya kita memiliki sebuah gradient field. Tiba-tiba saja kita punya sebuah gradient field min Y, X. Maka ini sama dengan M, ini sama dengan N. Kita ingin tahu apakah vektor field F ini adalah gradient field. caranya bagaimana? Caranya yang ini kita turunkan terhadap Y, dan yang ini kita turunkan terhadap X. Kenapa? Karena ini kan, ini I, ini J kan, ini komponen X, ini komponen Y-nya. Diturunkan terhadap Y. Nah, min Y diturunkan terhadap X, Sama dengan min 1. Yang ini diturunkan terhadap Y. Maaf, yang ini diturunkan terhadap X. Kalau yang ini diturunkan terhadap Y, yang ini diturunkan terhadap X. Ini diturunkan terhadap X. Hasilnya berapa? X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah sama dengan 1. Maka kita bisa lihat bahwa M sub X tidak sama dengan M sub Y tidak sama dengan N sub X. Maka kita bisa katakan bahwa F ini bukanlah gradient field. Dan memang secara hitungan yang sebelumnya, yang sudah kita lakukan, kalau kita mengintegrasikan sepanjang garis ini, line integral, integral garis sepanjang daur ini, yang didapatkan, misalnya kita berputar begitu ya, kesini lagi, yang didapatkan bukanlah nilai 0, sebagaimana yang tadi yang kita harapkan untuk gradient field, tapi justru nilainya adalah positif. Jadi memang dilihat dari segala sudut pandang, F ini bukanlah gradient field. Soal yang lain, jika kita tiba-tiba memiliki sebuah gradient field, memiliki faktor field F F X kuadrat tambah A X Y I, ditambah 3 Y kuadrat, ditambah 4 X kuadrat J, kita bertanya, lalu A ini harus berapa, supaya F ini menjadi gradient field. ini adalah M, ini adalah N, jadi kita ingin membuat bahwa M sub Y harus sama dengan M N sub X, M sub Y harus sama dengan N sub X, supaya dia dikatakan sebagai gradient field. kita turunkan terhadap Y, 4 X kuadrat turunkan terhadap Y, maka tidak ada sisanya, A X Y diturunkan terhadap Y, jadinya adalah A X. Yang ini diturunkan terhadap X, 3 Y kuadrat turunkan terhadap X, tidak ada, sisanya 4 X kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 8 X. sehingga kita bisa coret, A nilainya adalah sama dengan 8. Berarti kalau persamaan ini adalah, misalnya, F itu sama dengan 4 X kuadrat ditambah 8 X Y, 3 Y kuadrat ditambah 4 X kuadrat, maka kita bisa katakan bahwa F ini adalah gradient field. Jadi di sesi ini kita sudah bisa mempelajari, memahami bagaimana cara kita mendeteksi apakah sebuah vector field adalah gradient field atau bukan. Kenapa ini penting? Karena kalau ternyata dia adalah gradient field, maka ada banyak prinsip-prinsip yang akhirnya bisa diterapkan. seperti misalnya tadi, independence of path, kemudian conservation of energy, dan lain-lain. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.